ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di aneka teknik kali ini saya akan menjelaskan untuk dinamo mesin cuci yang gak gak berputar ya jadi kalau dinyalakan dia berdengung tapi ini udah bener ya udah saya ini ya service cuma saya ini menjelaskan secara umum saja tadi mau mau di videokan lupa saya ya karena ini udah rapis jadi saya hanya menjelaskan secara umum nah ini kan di apometer ya ini kalau dites dia normal ya nyala tapi begitu dipasang dites di cologe setrum dia gak mau nyala ya hanya ada suara dengung nah ini ini penyebabnya disini ada ini ya shot shotnya gak sampai konslet dia hanya ngambang aja nah ini tadi udah dilepasnya ini bekas paku bawaan pabriknya nah jadi kalau kita menemukan mesin cuci ya begitu dinyalakan cuma dengung kapasitor udah diganti baru tetep masih dengung ini tadi udah dites ya normal gak ada masalah cuma ini dinamo udah normal ya udah saya beresin udah saya service nah jadi dinamo ini ada dua kabel gulungan ya dua kanan kiri kanan kiri nah yang jadi yang menyebabkan dengung itu nah jadi kabel jalur sini sama sini dia nyatu ya emang tadinya nyatu dia awalnya nyatu cuma waktu masih baru mungkin dia masih normal ya ini kan ada pembungkusnya ya untuk kabel gulung itu ada pembungkusnya ya yang warna kuning ini kalau emang dia bahannya aluminium dia kalau dikerik putih ya tapi kalau tembaga ya tetep kuning cuma tetep beda kelihatan ya nah tadi sebelum saya rapihkan sebelum saya service ini ada jadi antara kabel ini sama kabel ini kanan kiri begini ya numpang nah jadi yang pembungkusnya itu karena mungkin udah sering dipakai panas ya agak mungkin udah shot sedikit kesini ya jadi gabung kesini nah jadi dia kalau misalkan ini nyatu kesini ini bisa ini ya kalau misalkan di dinyalakan gak bakal muter ya cuma dengung ya bisa dengung ya cuma kalau misalkan ini ya ngelupasnya terlalu lebar maksudnya ngelupasnya pool ini bisa lampu bisa turun ya listrik bisa turun nah ini caranya gimana ya tadi udah saya udah saya service ya udah saya buka total karena ini udah rapih ya jadi saya gak bisa ini ya agak nanti ngerapihnya lagi agak susah nah ini jalur kanan anggapin ini jalur kanan ini jalur kiri ya nah ini sama ini nah tadi aslinya dia gabung ya maksudnya ada bukan gabung yang saya maksud ada sebagian kabel kabel gulungan tuh ada yang numpang kesini ke jalur ini numpang-numpang seperti ini ya nah karena ini udah sering dipakai mungkin panas jadi lama-lama shot dia ya shotnya kecil jadi kalau dia dinyalakan dengung ya nah ini cukup diurai saja ya kabel-kabel yang numpang disini diurai semua dipisah jangan sampai ada yang kesini ya dipisah nah ini setelah saya tes bagus ya bagus kenceng nah coba nanti kita tes cuma ini saya akan memperbaikin ini kurang kenceng ya jadi kalau kita menemukan dinamo dites pakai apometer bagus gak ada masalah normal tapi kalau dinyalakan dengung ya sedangkan sedangkan apa namanya kapasitor baru ya sampai diganti baru tetap masih dengung ya nah ini saya saya kalian merapikan ini karena tadi begitu dites nabrak kesini ya takutnya terganggu ya takut putus saya kencengin lagi ya mungkin ada yang bertanya kenapa gak dipraktekan ya ya tadi saya lupa ya lupa mempidiokan baru kepikirannya setelah jadi ya nanti saya tes lagi ya ini saya merapikan ini dulu ya yang jadi ini kurang kenceng tadi kalau gak dirapikan ketabrak ini ya nih ketabrak ini jadi intinya jalur kanan jalur kiri itu gak boleh gabung ya tapi kalau misalkan gulungannya baru mah sebenarnya gak ada masalah sih gabung karena ini udah lama jadi dia ngelupa sendiri jadi dia ngelupa sendiri mungkin kabelnya kurang ini ya agak shot gitu ya jadi kalau shot ya dengung jadinya kalau shotnya parah biasanya listrik turun jadi kalau kalau menemukan yang seperti itu langsung diurai saja ya sebentar lagi ya tinggal ngikut ikan 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 sebentar ya ini nanggung lagi ini ya nah ini tinggal ngikut ya jangan lupa ini kita coba pasang ya di tes mohon maaf tadi ya waktu bongkarnya saya enggak ini mungkin saya perlu saya ulang ya ini kan ada jalur ya jalur kiri jalur kanan nah ini aslinya tadi sebelum saya rapihkan ini ada beberapa gulungan yang nyebrang ke sini ya nyebrang cuma mungkin waktu masih baru dia karena belum belum shot ya belum terkelupas jadi aman ya tetap kenceng karena mungkin karena sering dipakai panas jadi ya ada ngelupas ya jadi ini ketemu ini jadi shot ya ditimpulnya dengung ya jadi nggak nggak mau muter kita rapikan dulu ya hai 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 terus untuk cara bukanya ya buk mungkin ada yang yang belum tahu nah dikasih olidik sedikit ya Nah ini kan tadi pakuan pabrik ya jadi untuk cara bukanya ya misalkan ini begini ya kalau saya ini di bor yang ini bekasnya bor pakai ukuran segede ini juga dibor jantem nanti dia lepas sendiri ya ya macam-macam ya ada yang digerina dan dibore kalau saya sih di bor yang lebih praktis di Hai hihi Hai Hai kedua hai 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 ini bawahnya enggak pas ya kurang masuk bu hujan terima kasih Nah ini bosingnya tadi kurang pas ya Lalu kita baut ya Nah ini dibaut tapi jangan kenceng dulu ya Nanti ngencenginya bareng-bareng Terima kasih Ini kita kencangkan ibu ya Nah ini kalau sudah dikencangan baut Biasanya seret begini ya Agak seret diputar seret Ini seret ya Ini kalau seret di ini ya Ini digebuk ya Nah ini benteng ya Lalu kencengin lagi Nah ini doang normal ya Kita ambil bapak seret Karena hujan ini cindah sih Kita tes dulu ya Ini hujan lebat ya Lagi hujan lebat Nah ini jalur setru masuk ya Kalau kemarin di Apa namanya Di kolom komentar ada yang Bukan protes ya Apa yang mungkin koreksi ya Ini setrum Apa Min ini plus ya Tapi sama aja ya Kalau listriknya ini harus bolak-balik ya Ya kita tes ya Nah itu sudah muter kenceng ya Sudah muter kenceng Ya kelihatan ya Muter kenceng ya Mesti ditandain pakai solasi Mesti ya Sama aja Kelihatan juga kan Nah itu muter ya Itu muter kenceng ya Kita tes alas sebaliknya Nah itu muter kenceng ya Coba lihat Nah itu sudah muter kenceng ya Jadi seenggaknya ini saya cabut Saya celokin Ini saya celokin ya Nah muter ya Jadi sekali lagi saya ulang ya Jadi kalau kita menemukan mesin cuci Begitu dicek pakai apometer normal Yang tidak ada masalah Begitu dites dengung Bahkan kapasitas itu diganti barunya Itu biasanya ada yang short ya Jadi jalur kanan sama jalur kiri Jadi kalau disini Jalur ini sama jalur ini Dia short jadi dalamnya ya Waktu mungkin Waktu gulungnya Waktu jadi pabriknya Dia nyatu begini ya Ada yang numpang di dalamnya Numpang Karena kalau masih baru itu Dia tidak ada masalah Kenapa? Karena masih ada bungkusnya ya Nah setelah sering dipakai Karena sering mungkin kena panas Mungkin meleleh ya Agak terkelupah Jadi timbul short ya Short kecil Jadi kalau dia dinyalakan Tidak bakalan muter ya Itu akan menimbulkan Suara dengung ya Tidak bakalan muter Walaupun diganti kapasitas Ukuran kapasitas besar Misalkan ukuran mikronya Tetap tidak bakalan ini ya Ya mungkin itu saja ya Mohon bantunya Di like, di subscribe, di share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih